Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Tartila dari program studi profesi apotekar Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan IPC dan KISI dengan dosen pengampu Bapak Apotekar Hayul Fadli MSI. Halo, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti diskusi penting tentang perbedaan IPC dan KISI di industri farmasi. Sekarang kita akan mengenali apa itu perbedaan IPC dan KISI. IPC atau singkatan dari In Process Control, yaitu merupakan bagian dari KISI yang melakukan pemeriksaan pada semua proses produksi. Bagian IPC merupakan bagian dari Departemen Produksi yang bertugas melakukan pengawasan dan pengujian terhadap tahap-tahap kritis proses pembuatan obat untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan. Kalau KISI, KISI merupakan singkatan dari Quality Control atau disebut juga dengan pengawasan mutu. Nah, KISI ini merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu obat yang diproduksi agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Industri itu sendiri. Nah, KISI ini adalah suatu bagian yang berhak untuk meluluskan atau menolak bahan baku, baik itu bahan baku obat maupun bahan baku kemas, serta juga produk ruahan. Produk ruahan yang dimaksud adalah bahan yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi obat jadi. Setelah kita mengenali apa itu perbedaan dari IPC dan KISI, sekarang apa aja sih yang diperiksa saat IPC dan KISI? Pada bagian IPC, yang diperiksa yaitu pada saat pemeriksaan organoleptik, kandungan air, keseragaman kandungan, disolusi, keseragaman bobot. Dan untuk sediaan semisolid, antara lain kejernihan cairan, homogenitas campuran, penampilan sediaan, tekstur, pH, viskositas, dan penetapan kadar. Sementara pada sediaan liquid, meliputi penampilan sediaan, viskositas, ukuran partikel solid, dan homogenitas. Kalau pada bagian KISI atau Quality Control, yaitu pemeriksaan bahan baku, pemeriksaan bahan kemas, produk antara, dan produk ruahan, obat jadi, dan menentukan rencana pengambilan sampel, menetapkan spesifikasi raw material, packaging material, menetapkan spesifikasi produk jadi, melakukan pengujian terhadap air, serta melakukan pengujian terhadap stabilitas. Nah, apakah uji disolusi termasuk dalam uji IPC atau KISI? Dalam uji disolusi, termasuk dalam uji IPC atau in proses kontrol, dan dilakukan di laboratorium quality control atau KISI. Nah, siapakah yang berwenang meluluskan atau menolak hasil IPC dan KISI? Yang berwenang meluluskan atau menolak hasil IPC dan KISI, yaitu adalah KIE, atau disebut juga dengan pemastian mutu. Nah, KIE inilah adalah yang berwenang meluluskan atau menolak hasil IPC dan KISI, karena KIE dia bertanggung jawab untuk menjamin bahwa keseluruhan sistem telah berjalan sebagaimana mestinya, dan senantiasa memenuhi hasil yang diinginkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Apa sih yang dilakukan jika status produk diluluskan atau ditolak? Nah, jika bahan baku diluluskan, maka bagian penyimpanan akan membuat bukti penerimaan bahan baku atau disingkat dengan BPBB. Kemudian, bahan baku akan disimpan ke dalam gudang sesuai dengan stabilitas bahan baku itu sendiri. Nah, jika bahan baku ini diluluskan, maka diberi label hijau dengan tulisan diluluskan dan ditempelkan di atas label karantina. Nah, jika bahan baku ditolak bagaimana? Nah, jika bahan baku ditolak, maka gudang akan membuat surat pemberitahuan kepada bagian pembelian bahwa barang yang dikirim oleh pemasok tidak memenuhi syarat dengan melampirkan HPL atau hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan ini yang tidak memenuhi syarat. Dan surat pengembalian barang ke pemasok. Bahan baku yang ditolak diberi label berwarna merah dan ditempelkan di atas label karantina agar tidak digunakan lagi. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang perbedaan antara IPC dan KISI. Terima kasih atas semuanya yang sudah mengikuti diskusi tentang perbedaan IPC dan KISI di industri farmasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya.